Selepas Presiden Jokowi cabut aturan PPKM pada 30 Desember 2022, kita udah gak lagi wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ketika ke tempat umum. Tapi bukan berarti aplikasi bakal dihapus, justru pemerintah udah punya rencana untuk mengubah fungsi dari aplikasi itu. Nanti Peduli Lindungi akan kita transformasikan ke platform satu sehat, di mana teman-teman yang udah punya, karena udah download, tetep bisa pake. Cuma fungsinya bukan hanya untuk vaksin sama scanning aja. Kedengeran sih keren ya, tapi apa aja sih data yang bakal diintegrasikan ke dalam platform satu sehat ini? Terus apakah dengan mengintegrasikan data bisa menyelesaikan masalah kesehatan secara nasional? Atau jangan-jangan ini cuma gimmick yang malah berpotensi menimbulkan masalah baru? Platform satu sehat sendiri sebenarnya sudah dikenalkan oleh Kemenkes pada pertengahan tahun 2022. Fungsinya untuk menciptakan sistem data rekamedis yang terintegrasi secara nasional. Bisa tau imunisasi yang anak kita udah pake apa? Kemudian kalau kita dicek darah, misalnya di laboratorium contohnya Krodi, masuk datanya ke situ. Kita general check up ke rumah sakit, masuk. Bukan hanya data tulisannya, sampai data image, sampai video CT scan MRI-nya masuk. Kalau kita beli obat di apotek, masuk. Kalau kita pake Apple Watch atau Samsung Watch, masuk. Niscaya sistem ini bakal memudahkan dokter untuk mengambil tindakan yang paling tepat, terutama dalam keadaan darurat. Data juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan kesehatan yang tepat. Hingga level yang lebih praktis, masyarakat jadi dimudahkan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Alias kita udah gak perlu lagi bawa-bawa berkas rekamedis yang segambreng ketika harus pindah ke rumah sakit yang baru. Rencananya, Kemenkes akan terus melakukan pengembangan dan uji coba hingga akhir 2023, untuk kemudian meluncurkan Satu Sehat di awal 2024. Kemenkes akan mengintegrasikan data kesehatan pasien dari seluruh fasilitas kesehatan yang meliputi RS Vertikal, RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Poshandu, Laboratorium, Klinik, dan Apotek. Selain itu, Satu Sehat juga akan berintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga bakal ada sistem pencatatan tuberkulosis, sistem pencatatan data maternal dan perinatal, imunisasi, sistem rejukan nasional, kesehatan ibu dan anak, hingga sistem informasi manajemen kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. Totalnya akan ada 9 kategori data yang sejauh ini sudah dikembangkan oleh Kemenkes. Dan seperti kata Uncle Ben, with big data comes big responsibility. Kita tentu ingat dugaan kebocoran data yang pernah dialami peduli lindungi pada November 2022. Kala itu, Pertas dengan alias Bioka, mengklaim punya lebih dari 3 juta data pengguna aplikasi peduli lindungi yang siap beli. Nah, bayangkan ngerinya kalau misalnya data-data di Satu Sehat tuh bocor. Kebayanglah kalau misalnya ambilin kalian ketawang, kalian pasti bakal malu kan? Iya gak sih? Aku gak sendirin kan? Tapi kalau menurut Setiaji, staf ahli menteri bidang teknologi kesehatan, Kemenkes telah bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara atau BSSN untuk memastikan keamanan data pengguna Satu Sehat. Ya, walaupun data BSSN juga sempat bocor sih. Setiaji menambahkan, keamanan pengguna bakal turut dijamin melalui regulasi dari Kemenkes yang akan dikeluarkan setelah peluncuran platform. Jadi kalau amit-amit bocor, setidaknya ada payung hukum yang bisa bantu mitigasi bagi mereka yang kebocoran datanya. Ya, semoga gak kejadian gitu. Soalnya surem juga kalau orang-orang sejaget internet tahu kalau aku ambilin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.